Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ibu, bapaknya belum ada, saya sendiri. Yang dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat. Sehingga pada hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita, belajar setahap demi setahap untuk mampu membaca bahasa Arab dalam arti mampu melafalkan walaupun tidak ada syakal. Tapi yang lebih penting dari itu adalah kita bisa memahami pesan, ide, gagasan, pikiran, makna, arti yang ada dalam setiap bacaan yang kita kaji. Nanti muaranya adalah kita bisa memahami Al-Quran, tafsirnya, kita memahami hadis, begitu tafsirnya, begitu juga penjelasan hadis, Begitu juga kitab-kitab agama yang lainnya. Karena tujuan kita belajar bahasa Arab adalah sebagai media untuk memahami agama kita. Doa keberkahan dan rahmat juga kita panjatkan untuk Nabi Besar kita, Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita agama Islam, agama yang penuh dengan kasih sayang. Ibu-ibu, Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT untuk kelancaran, keberkahan, dan semoga ini mendapat ridha Allah SWT. Mari kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu, Bapak sehat semua ya. Ya, insyaAllah. Walaupun ini kurang rekreasi ya, kurang rekreasi hanya di rumah. Tapi ya, mudah-mudahan ini adalah cara kita untuk semakin menyadari bahwa Allah di atas segala-galanya dan Allah adalah segala-galanya. Ya, ibu-ibu, Bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, yang akan kita bahas pada hari ini adalah kelanjutan dari latihan sebelumnya. Hari ini kita akan masuk ke latihan DAL. Hal ini sekali lagi yang akan kita kaji adalah latihan DAL. Kemudian nanti jika memungkinkan, ya, memungkinkan dan ini tergantung kepada kecepatan kita, ritme kita dalam belajar, kita akan lanjutkan dengan latihan yang H. Baik, ibu-ibu, Bapak sekalian, untuk kesempatan awal, kita akan berikan kesempatan kepada setiap orang, ya, setiap orang, untuk membaca apa yang ada di latihan DAL. Jadi latihan pertama adalah membaca materi yang ada di latihan DAL, belum mengubah, belum menjawab latihannya. Jadi silahkan secara bergiliran dibaca saja, gitu ya. Latihan DAL, ini soal ini apa. Kemudian nanti pada tahap berikutnya kita akan kembali, ya, kita akan kembali, masing-masing juga akan membacakan jawaban yang sudah disiapkan terkait dengan latihan DAL ini. Nah, supaya efisien waktu kita, silahkan Ibu-ibu, Bapak, siapa yang akan mengawali, dibaca mulai dari perintah soal, ya. Perintah soal yang DAL, kemudian contohnya, kemudian nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, dan selanjutnya. Bagi Ibu-ibu, Bapak, yang belum mendapatkan giliran, maka diharapkan kesabarannya untuk mendengarkan, ya, untuk mendengarkan sebagai modal nanti untuk kita diskusi pada kegiatan berikutnya. Baik, siapa yang akan mengawali untuk membaca apa yang ada di latihan DAL? Silahkan sekali lagi, Ibu. Siapa yang akan membaca, berlatih, membaca untuk materi yang ada di DAL? Ya, baik. Silahkan, Mbak U'u. Ij'al kula khabari bima yakni maktabi khabari akhiri likuli jumlatif. Terus. Al-Waladu Jamilu Hadiru Al-Nistaratu Tawwilatu Al-Nistaratu Tawwilatu Al-Naktabi Ya, terus. Al-Kharitotu Al-Kharitotu Jamilatu Kanaqsyati Lanjut. Silahkan. Al-Masjidul Wasihu Wasato Kari Ya, mohon maaf. Mohon maaf, ini sepertinya ada informasi yang berbeda yang ditangkap. Jadi, untuk tahap awal ini adalah berlatih membaca yang tertulis dulu. Berlatih membaca yang tertulis dulu. Nanti pada tahap berikutnya baru akan kita dengarkan jawaban masing-masing untuk setiap nomor. Al-Kharitotu Jamilatu Al-Masjidu Wasihun As-Suratu Kabiratun Al-Manzilu Kabihun As-Sunduku Muntaliun As-Sujajatu Farigatun Al-Masjidu As-Sajaratu Musmiratun At-Talibu Rasibun At-Tairatu Syarihatun Iya, oke. Bagus. Terima kasih Pak UU. Berikutnya, siapa? Berikutnya? Oke, berikutnya silahkan Bu Nuri. Iya, saya belum naik ini ya. Ija'al kula khobarin pima yakti na'tan sumak tabi khobarin akhoro likulli jumlatin misalun. Al-Waladu Jamilun Al-Waladu Jamilu Hadirun Al-Mistaratu Tawilatun Al-Mistaratu Tawilatun Al-Mistaratu Tawilatun Al-Kitabi Al-Khariqatu Jamilatun Al-Majidu Wasi'un As-Suratu Kabiratun Al-Manzilu Abihun Unduku Muntaliun Az-Zujajatu Pariratun Al-Amilu Nasyikun As-Sajaratu Musmiratun Al-Talibu Rasibun Al-Tairatu Syarihatun Iya, oke. Bagus. Ibu-ibu, yang lain silahkan. Iya, saya coba ya Pak. Iya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim Ij'alkul lakobari fima ya'ti na'tan sumak tabi khobari akhoro likul jamilati masali Al-Waladu Jamilu Al-Waladu Jamilu Hadirun Al-Mistaratu Tawilatun Al-Mistaratu Tawilatun Al-Mistaratu Tawilatun Al-Maktabi Al-Kharitatun Jamilatun Al-Masjidu Wasiun Al-Suratu Kabiratun Al-Manzilu Kabiratun Al-Manzilu Kabiratun Al-Sundupun Muntaliun Al-Zajaatu Farigatun Al-Amilu Nasyikun Al-Sajaratu Samaratun Al-Talibu Rasibun Atau Iratun Sari Atun Iya, bagus. Terima kasih Bu Fauzia untuk bacaannya. Oke, berikutnya setelah ada Pak UU, kemudian Bu Nuri, berikutnya Bu Fauzia. Tahap berikutnya, siapa yang akan mempraktikan, membaca materi yang ada pada latihan endal? Jika ada teman yang membaca, mohon ibu-ibu, bapak, yang lain, mendengarkan sambil memperhatikan tulisannya. Ya, supaya ini ada kerjasama, kita juga bisa belajar dari teman-teman kita, sehingga nanti itu bisa jadi bahan pertimbangan untuk cara kita membaca. Siapa berikutnya? Ada? Saya Bu Eti. Iya, silakan Bu Eti, silakan. Terima kasih. Bu Eti, mohon maaf sebelumnya. Ini kelihatannya ada informasi ya, ada informasi yang belum tersampaikan, seperti yang kita inginkan. Jadi, pada tahap ini, ibu-ibu sekalian, belum saatnya, ibu-ibu, bapak, semua, untuk membaca jawaban yang sudah disiapkan terkait dengan latihan. Jadi, pada tahap awal ini, yang ingin kita dengarkan adalah, bacaan ibu-ibu, bapak, terkait dengan apa yang sudah tertulis di latihan DAL. Kalau memang orangnya yang mau membaca sudah habis, itu saja, maka baiklah kita akan pindah ke sesi berikutnya. Eh, Pak Guru, Pak Pak. Iya, silakan, Bu Eti. Ija'al kuli khobirun pima yakni na'ata summa a'ata bihobirun akhiri likuli jamilati misalun. Iya, terus. Al-Hari'i Toto'u Jamilatun. Eh, Jamilatun. Al-Masjidu Wasi'un. Asuratu Kabiratun. Al-Masjidu Kabihun. Asunduku An-Asunduku 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 An-Mumet-Mumet-Taliun. Al-Masunduku An-Asunduku 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 Terima kasih, Bu Ito, untuk bacaannya. Walaupun tadi ada yang terlewat ya, untuk contohnya tidak terbaca. Ada dua baris yang merupakan contoh, tadi tak terdengar bagaimana Bu Ito membaca. Apa Ibu mau baca sekarang dua contoh yang ada? Oh, yaudah. Ya, oke. Baik, ya. Baik, saya tawarkan sekali lagi Ibu, Ibu, Bapak yang belum berlatih membaca, apa ada yang mau berlatih membaca dulu? Saya boleh. Silakan, Bu Sri Lestari, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Toritun, Tawirilatun Mistorotu Al-Tawirilatun Al-Maktabi Al-Koritotu Jamilatun Al-Masjidu Wasiun Al-Sorotu Kabirotun Al-Mundilu Kobihun Al-Sunduku Mufaliun Mumpaliun Al-Judha Jatuh Al-Judha Jatuh Farogotun Al-Amilu Nasitun Al-Zidha Jatuh Adha Jatuh Jatuh Al-Majibun Rositun, Rosibun, Atolik, 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 Atolik. Iya, baik. Terima kasih, Bu Sri Lestari. Setelah Bu Sri, ada lagi? Iya, Pak Guru Ros. Iya, silakan. Bu Ros, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mistaratu Tawilatu Al-Maktabi Al-Kharitotu Jamilatun Al-Masjidu Wasi'un Al-Suratu Kabiratun Al-Manzilu Qubihun Al-Sunduku Mumtaliun Al-Zajajatu Farigatun Al-Amilu Nasitun Al-Sajaratu Musmarotun Atolibu Rosibun Atolibu Rosibun Atolibu Suriatun Iya, oke. Baik. Terima kasih, Bu Ros. Apa ada lagi selainnya? Saya, Pak Guru. Iya, silakan, Bu Yanti, ya. Saya terbata-bata, ya. Gak apa-apa, ya, Pak Guru, ya. Ya, sekarang itu banyak orang yang nyari bata, Bu. Kalau Ibu bisa terbata-bata itu betul-betul itu sebuah Sebuah, apa namanya, anugrah, gitu. Silakan, Bu. Ija'alkuli Pak Guru, izin sebentar, Pak. Ada tukang dari apotek. Memambil obat dulu. Ija'alkuli Silakan, Bu. Kabirun Fima Fima, apa dia? Fima Fimantara Fima 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 Anta Fikhoiri Akhiri Akhiri Kalimatu Akhiri Kalimatu Jamilatu Misli Mislu Al-Waladu Jamilun Hadirun Al-Mistaratun Tawilatun Al-Masabi Al-Kharitotu Jamilatun Al-Masjidi Wasiun Al-Masjidi Wasiun Al-Surotu Kabirotu Al-Munjilu Babi Kobihun Asuna 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 Apa ini? Bisa dibantu Pak Julu? Insya Allah nanti Bantuan segera sampai Ini masih macet di daerah Cerendek ini Nanti bantuan segera sampai Lanjut dulu Banyak ya Al-Masjidi 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 Alhamdulillah. Baik, sekarang Ibu-Ibu, Bapak, dengarkan cara saya membaca. Tugas Ibu-Bapak adalah untuk membandingkan dengan apa yang tadi Ibu-Ibu Bapak sudah baca. Nanti ketika ada cara membaca yang berbeda, cara baca yang membeda, dan Ibu-Ibu Bapak ingin mengetahui mengapa seperti itu cara membacanya, nanti kita diskusikan. Ya, untuk dal, ini untuk perhatian soal, ini sebaya kita belum mempelajari ini, tapi ini sebagai pemanasan dan sebagai pembiasaan. Karena bahasa itu, hakikatnya adalah merupakan peniruan dan pembiasaan. Belajar itu meniru dan membiasakan. Itu sebuah pemahaman dasar yang kita tahu bersama. Kita tahu bersama bahwa kita pandai bahasa Indonesia itu karena bukan karena pernah kursus di lembaga kursus terbaik di dunia. Kita juga bisa bahasa Indonesia, bukan karena sampai kuliah S3 untuk bisa bahasa Indonesia, tetapi sederhananya kita bisa berbahasa Indonesia karena kita meniru orang-orang di sekitar kita, dan kita membiasakan untuk menggunakannya. Baik, Ibu-Ibu Bapak yang kami sayangi, kami cintai, kita perhatikan yuk bagaimana cara membaca ungkapan-ungkapan yang ada pada bagian dal. Saya mulai dengan perintah soalnya. Ij'al hullah khobarin fima yakti na'tan summa ikti bi khobarin akhoro likulli jumlatin mithalun. Jadi ada beberapa hal yang perlu ditegaskan di sini. Yang pertama masih kita dengar, Ibu-Ibu, yang masih belum menyesuaikan diri dengan karakter bahasa Arab. Dalam hal apa? Yang pertama adalah karakter bahasa Arab kalau dia tidak menggunakan alip lam, itu kemungkinan besarnya dibaca Tanwin. Kalau tidak menggunakan alip lam. Sehingga tadi seumpama, seumpama kata kedua, kalau ada yang baca kulin, oke, itu bagus. Seumpama membaca kulun, itu oke, bagus. Seumpama ada yang baca kulan, itu juga oke, bagus. Bagus dalam arti bahwa dia masih ingat bahwa kalau tidak pakai alip lam, kalau tidak pakai alip lam, itu ditanwin. Begitu juga berikutnya, walaupun cara membaca yang cocok adalah ij'al kulla. Ij'al kulla. Nanti akan kita bahas, akan sampai ilmunya. Kemudian berikutnya, ini kalau kata berikutnya, ini ada khobar. Ini ada kata khobar. Tadi ada beberapa yang khobir. Ada khobar, ada khobir. Jadi karakternya adalah kalau yang bunyinya i, kalau bunyinya i itu ada ya, biasa ada ya. Kalau ini kan biasa ini. Biasa dalam arti apa? Kita pernah mendengar istilah mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Cuma ini yang tadi ingin kita lihat bahwa apakah sudah ingat khobar ini tidak menggunakan alip lam, sehingga khobarin. Cara membaca yang sesuai aturan bahasa Arab adalah khobarin. Tapi kalau ada yang baca khobarun, sih oke. Kalau ada yang bacanya khobaron, masih oke. Ada ilmu yang digunakan. Tapi kalau ada yang bacanya khobaru, atau khobaro, atau khobari, ini kelihatannya belum terbiasa, menyesuaikan diri, terkait dengan kata yang menggunakan alip lam, dan yang tidak menggunakan alip lam. Itu yang belum terbiasa. Berikutnya adalah fima. Ini fima, ini pakai apa akal-akalannya, ini adalah temenan. Ada ya, temannya i, fi. Kemudian ada alip, temannya fathah, a, fi, ma. Yang berikutnya adalah, yang berikutnya ini, yang berikutnya ini, karena ini ada tulisannya memang, yang sudah tidak terang lagi ya. Yang sudah tidak terang lagi. Yang semestinya adalah, ya, ti. Ada dua titiknya, tapi di sini yang terlihat ada satu titik. Ya, ya, ti. Yang berikutnya, ini na, tan. Ini pada pelajaran sebelumnya juga sudah kita bahas, tapi memang perlu kita ulang kembali. Terkait dengan cara membaca bahasa Arab yang berbeda. Cara membaca bahasa Arab yang berbeda dengan membaca Al-Quran. Kalau Al-Quran memang ketika di wakuf, bacanya na, ta. Tapi kalau membaca bahasa Arab, itu ringan saja. Na, tan. Ya, na, tan. Gitu saja. Sum, ma, ti. Sum, ma, ti. Bi, khobarin. Nah, ini juga ini. Bi, khobarin. Ada bi, ingat ada bi. Ada bi, khobarin. Berikutnya, A, khoro. Nanti ada penjelasannya. Berikutnya, likulli. Oke, ada penjelasannya. Dan ini jum, latin. Terutama ini ya. Ada jum, latin, jum, latun. Ini bukan jamilah. Ini bukan jamilah. Jumlah dengan jamilah serupa, tapi tak sama. Ya, ini memang kalau ada yang bacanya, tadi bacanya jamilah, Ini memang serupa. Serupa ada jim, ada mim, gitu ya. Ada serupa, keserupaan, tapi tidak sama. Kata jumlah beda dengan kata jamilah. Kata jamilah. Jamilah, tun. Ini jamilah, tun. Jamilah. Jumlah. Ini jumlah. Jumlah dalam bahasa Arab, di Indonesia kan jadi kalimat. Itu dia untuk cara membaca perintah soal. Cara membaca perintah soal. Berikutnya, pada bagian latihan, contoh maupun bukti soal, yang terdengar adalah, yang kelihatannya memang perlu harus lebih berhati-hati adalah, seperti biasa sebenarnya. Seperti biasa sebenarnya. Kalau dari segi makroj, cara membaca, saya melihat bahwa ibu-ibu secara umum sudah 90% sudah bisa membedakan. Membedakan antara Ain, kemudian Ain dengan Hamzah, kemudian antara Ho dengan Ha, dengan Ha, itu juga sudah bisa dibedakan. Tetapi dari segi ini, dari segi panjang pendek, saya mendengar di antara ibu bapak, masih ada yang belum begitu ketat. Belum begitu ketat, belum begitu teliti untuk membedakan antara yang panjang dengan yang pendek. Ini mungkin karena belibet atau terpengaruh oleh bacaannya. Itu yang tadi terdengar, itu panjang pendek, seperti biasa memang persoalan umum kalau belajar bahasa Arab itu. Kemudian yang kedua adalah, tadi masih kita dengar, ada yang menggunakan Alip Lam, tapi dibacanya Tanwin. Sehingga ada misalnya Al-Waladun, Al-Waladu. Itu perlu kita ingatkan kembali untuk menjadi landasan kita di dalam membaca teks-teks berbahasa Arab. Baik, saya bacakan. Nanti perhatikan, ibu-ibu, bapak sekalian, kalau ada yang berbeda, nanti kita diskusikan. Al-Waladu Jamilun. Al-Waladu Jamilu Hadirun. Di sini, dihadirun. Ini karena sudah jadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia apa biasa saja. Hadir, hadir, hadir. Yaitu ya kalau di absen. Hadir, hadir. Ini ada panjangnya. Al-Waladu Jamilu Hadirun. Ini ada Jamilu Hadirun. Berikutnya, Al-Mistorotu Tawilatun. Ini untuk mengingat kata Al-Mis. Ada yang bacanya Al-Mas, ada Masto, ada Masto. Ini mungkin terkenang sama seseorang di Jawa. Siapa namanya? Masto. Ini Mistar. Sudah masuk bahasa Indonesia. Ini ada Mistar. Mistar, itu jadi, itu adalah serapan dari bahasa Arab. Al-Mistorotu Tawilatun. Al-Mistorotu Tawilatun. Alal Maktabi. Nah, ini ada ala. Ingat ya, ada ala, harfu jar. Walaupun sampai hari ini, sayangnya Pak Ahmad Syafi'i belum kembali untuk mengkonfirmasi, menyetorkan kepada kita, yaitu huruf ul jar dengan zorob makan. Pak Ahmad Syafi'i hari ini belum dapat kabar kita. Yang berikutnya, nomor satu. Al-Khari Totu Jamilatun. Ini secara umum oke ini, tapi hanya tadi itu persoalannya yang teringat. Ini Al-Khari Totun Jamilatun. Masih belum tegas di perbedaan antara dalam membaca kata yang ada Al-Iblam dengan yang tidak. Al-Masjidu Wasi'un. Nah, di sini ada di wawunya. Beberapa orang tadi persoalannya di waknya tidak terdengar bahwa itu dibaca dengan cara panjang. Berikutnya, yang ketiga. Al-Surotu Kabirotun. Al-Surotu Kabirotun. Ini ada wawu yang menjadi penguat. Ada wawu, ada sod sebelumnya. Ada wawu, ada sod. Wawu temannya domah. Jadi ini cocok ya. Al-Surotu Kabirotun. Mirip dengan Al-Surotu. Artinya beda. Al-Surotu surat. Sudah jadi bahasa Indonesia. Surah. Kalau ini Al-Suroh. Ingat ya, Al-Suroh. Yang keempat. Ini juga masih sering keliru. Dan ini orang yang sebelumnya juga sudah benar. Kembali lagi, ini cara membacanya berbeda dengan yang sudah dipelajari sebelumnya. Nomor empat ya. Perhatikan nomor empat. Al-Man-Zilu. Al-Man-Zilu Kabihun. Al-Man-Zilu Kabihun. Ini ada yang terdengar Al-Mun-Zilu. Itu maknanya berbeda. Kalau Al-Mun-Zilu. Yang di sini, yang sudah kita pelajari adalah Al-Man-Zilu Kabihun. Nomor lima. Nomor lima ini Sod ya. Di sini ada huruf Sod. Kemudian ada Nun. Kemudian ada Dal. Ada Wau. Walaupun ini kelihatan bersambung. Sebenarnya tidak. Di sini banyak yang terdengar di sini. Karena atur penapasannya barangkali yang punya persoalan. Sehingga taknya jadi panjang. Mum-ta-liun. Nah gitu. Mum-ta-liun. Bisa jadi karena sesudah tak ini dia lihat kayak alip. Bisa jadi begitu. Atau bisa jadi karena dia tidak istirahat pada saat mim sukun. Bahasa Arab pernah kami sampaikan itu. menggunakan ya di antara hal yang bisa kita aram. Bahasa Arab maunya yang ringan. Jangan berat. Dampaknya begitu. Sehingga ketika mim sukun tidak dimanfaatkan untuk jeda sedikit. Jadinya mum-ta-liun. Padahal mum. Kita bisa begitu. Mum-ta-liun. Mum-ta-liun. Jadi beristirahat di mimnya. Mum-ta-liun. Mum-ta-liun. Walaupun ta itu ada penekanan. Mum-ta-liun. Bukan mum-ta-liun. Itu beda. Mum-ta-liun. Tapi kalau mum-ta-liun itu sudah jadinya panjang. As-sun-du-ku mum-ta-liun. As-sun-du-ku mum-ta-liun. Mau tidak mau ada penekanan, ada stressing pada kata tak. Karena hentakan setelah berhenti. Mum-ta-liun. Yang kelima. Yang keenam. Yang keenam ini zainya yang kadang-kadang cara membacanya tidak pas. Padahal ini kalau memang agak sulit untuk mengingat. Kita pakai rumus dasar ya. Bahwa kalau tidak tahu, udahlah. Az-zu-jajah. Az-zu-jajah. Jadi ini ada tiga ilmu, ibu-ibu. Coba kita perhatikan ya. Ada tiga ilmu di sini. Umpama tidak ingat. Tidak ingat kata ini dibaca apa. Tapi dengan ilmu kita, akal. Kita punya beberapa catatan. Ada tiga yang penting ya. Yang pertama, zai. Huruf apa, ibu-ibu, bapak? Zai. Zai ya. Untuk zai, ini ilmunya nggak tahu. Udahlah. 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 Udahlah ya. Untuk jim, ini ilmunya temenan. Karena ada alim. Maka fathah. Nah, sedangkan jim yang kedua, ini ada takmar butoh. Apa ilmunya kalau ada kaitan dengan takmar butoh? Coba perhatikan bahwa huruf-huruf yang terletak sebelum takmar butoh itu biasanya dibaca fathah. Coba kita lihat ya. Mana saja yang ada taknya. Di perintah soal kan ada jim, mim, lam, tak. Bagaimana cara membaca lamnya? Karena ada takmar butoh sesudahnya. Lamnya fathah. Jum, lah. Jum, lah. Gitu ya. Kemudian berikutnya. Ya, perhatikan. Al-mis-ta-roh. Roh, roh. Gitu ya. Kembali lagi. Roh, roh. Itu sebelum takmar butoh dibaca fathah. Berikutnya. Towi, lah. Lah, lah. Gitu ya. Al-mis-ta-roh. At-to-wi-lah. Berikutnya di nomor satu ada lagi. Jami, lah. Ya, ada. Kemudian di nomor tiga ada lagi. Kabi, roh, 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 roh. Ya, karena ada takmar butoh sebelumnya dibaca fathah. Kemudian di nomor kita ini, ya. Nomor enam yang sedang kita bahas itu. Karena ada takmar butoh, ya. Takmar butoh, maka jimnya fathah. Jadinya az-zu-jajah. Az-zu-jajah. Zainya ilmu gak tahu. Jimnya ilmu temenan. Jim kedua itu takmar butoh. Ya, tak. Tahu lagunya siapa takmar butoh? Tahu ilmunya siapa kalau pakai takmar butoh? Ilmunya bangaji, roma, irama. Kutak, mautak, 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 mautak. Kutak, mautak. Nah, gitu. Kalau ada takmar butoh sebelumnya ah, gitu. Takmar butoh. Maka berikutnya, kalau ini kata yang kedua di nomor enam. Fahnya ilmu temenan. Fah. Kemudian rohnya ilmu apa? Ilmu turun naik. Naik, sudah kan. Fah. Ri. Belum. Fah. Ri. Jimnya pakai ilmu apa? Eh, itu. Kutak, mautak, ta. Kutak, mautak, ta. Ta. Ada takmar butoh. A. Farigoh. Jadi, tapi kemudian, bagaimana dengan taknya? Mubtada khobar. Az-zu-ja-jatuh. Farigotun. Berikutnya, nomor tujuh. Ini ilmu naik turun. Al-amilu. Milu. Kemudian, berikutnya, ilmu temenan. Nasitun. Al-amilu. Nasitun. Oke, berikutnya nomor delapan. Ada ilmu takmar butoh lagi. As-sha-ja-rotu. As-sha-ja-rotu. Kemudian ini. Ini. Ini rohnya lagi. Rotu. Rotun. Rotun. Kalau mimnya bagaimana? Mimnya ilmu, nggak tahu. Mus. Kenapa mus? Hidup bunyi, hidup munyi. Mus. Mi. Kalau dia akan bunyi terus, capek. Musa. Mus. Mus. Mirotun. Mimnya yang kedua, bagaimana ilmunya? Selalu sudah di atas, turun terus. Mus. Mi. Mus. Mi. Hidup. Mati. Hidup. Mati. Naik. Turun. Naik. Turun. Itu itu irama biasa. As-sha-ja-rotu. Mus. Mirotun. Ini. Ini. Kelihatannya sih, wah banyak yang harus diingat ya Pak Guru. Ya banyak, tapi sekali ingat bisa membantu. Tapi kalau mau ringan, nggak perlu ingat ada ilmu temenan lah, naik turun lah, hidup mati lah. Caranya gampang. Begitu kita baca dulu, udah ingat aja. Tapi nggak tahu nih mana yang lebih ringan. Kenapa? Terutama untuk kata-kata yang tidak ada syakalnya, tidak ada baris. Itu artinya, kata tersebut sudah pernah kita baca sebelumnya. Jadi kalau begitu, udah ingat aja. Begitu nggak usah mikir-mikir alternatif, nggak tahu lah, temenan lah, naik turun lah, hidup mati lah. Itu tuh. Kalau ingin lebih ringan. Tapi saya nggak tahu mana yang lebih ringan ini bagi kita semua. Karena kelihatannya seringan-ringan apapun, tapi bagi kita yang nggak terlatih ya tetap berat juga rasanya. Karena problemnya bukan di kita, tapi problemnya di latihan kita. Atolibu. Nggak pakai atolibu ya Bu Yanti. Atolibu. Naik turun. Atolibu. Rasibun. Atolibu. Rasibun. Atolibu. Ada dua bak, tapi nasib beda. Bak yang pertama tidak pakai tanwin, karena awal kata pakai aliplam. Bak yang kedua pakai tanwin, karena awalnya yaitu roh tidak pakai aliplam. Atolibu. Rasibun. Oke, berikutnya. Berikutnya. Atolibu. Naik. I turun. Roh. Karena apa? Karena ada tak. Tak, 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 tak. Punyi A. Atolibu. I rotu. Kok tidak pakai tanwin? Ada aliplam. Ada aliplam. Atolibu. Sari atun. Sari atun. Ini beberapa hal. Mudah-mudahan ada yang nyangkut. Nanti kalau apa yang kita jelaskan lagi tadi, apa yang tadi kita jelaskan terlupakan, nanti kita ingatkan kembali. Jangan khawatir. Ibu-ibu, Bapak, yang penting ada keinginan untuk tetap bisa. Kita tidak akan bosen-bosennya mengingatkan Ibu-ibu, Bapak-Bapak, kalau ada yang terlupa. Oke, itu dia. Ibu-ibu, Bapak, penjelasan dari saya, tambahan untuk cara membaca. Silahkan, kalau ada yang mau dikonfirmasi, mau ditanyakan. Ibu-ibu, Bapak, sekalian. Pak Guru, mau tanya? Iya, silahkan, Bu Ros. Kalau yang tadi, Ije'al kulu, pakai kulu, boleh nggak Pak Guru? Kalau kita sih sebenarnya boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja. Tetapi kalau melihat kepada tahap belajar kita, rasanya ilmunya belum. Rasanya ilmunya belum. Kenapa kan nggak pakai alip lam dia? Kalau nggak pakai alip lam kan dia tanwin. Kenapa jadi kula, Pak Guru? Kalau ini coba dilihat, Ije'al itu kan maknanya jadikanlah. Jadikanlah. Kalau jadikanlah kan perintah. Siapa yang akan menjadikan Ije'al? Kamu. Itu namanya kalau kamu menjadikan. Itu artinya dalam bahasa Indonesia sudah ada subjek dan predikatnya. Kalau ibu-ibu ingat ya, kalau ibu-ibu ingat, kalau ada kata dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Arab, kalau jenisnya perintah, disitu otomatis sudah ada subjek dan predikatnya. Kalau sudah ada subjek dan predikat, maka berikutnya adalah? Subjek atau keterangan. Objek. Cipok. Akhirnya cipok. Utama spok. Bukan cipok. Spok. Subjek, predikat, objek. O berarti okba. Okba. Kula. Gitu jadinya, bacanya gitu. Kula khobarin. Nanti ilmunya kok ini kula, bukan kulan gitu ya. Nanti akan ada ilmunya. Lalu ini khobarin kok in ya Pak Guru, bukan enggak ada jar, tidak ada zorot, nanti akan ada samping ilmu. Insya Allah. Itu komentar awal, dulu untuk pertanyaan Bu Oros. Yang lain silahkan. Tadi itu Pak, yang Sumati itu Sumat. Ikti. Yang Sumati ini. Ikti itu kalau ini kan ilmunya, ini kan anak ada Alip ya. Dulu kita istilahnya dengan Alip, istilah belakangnya itu Hamzah Wasol. Hamzah Wasol ada berapa? Cara membacanya ada dua. Antara U atau I. Ini ada Hamzah sesudahnya. Hamzah Kotok. Rumahnya di atas apa? Rumahnya mirip seperti Ya. Berarti ini lebih dekatnya ke Ya. Jadi Ikti. Jadi Sumati gitu Pak. Iya, kalau disambung jadi Tumati. Kalau dipisah Tumati. Kalau disambung Tumati. Soal Sumati kok biru gitu Pak. Ada Ba. Ada Ba. Ada Ba ya. Ini ada kelihatan ininya. Kalau tidak terlihat secara umum. Ini ada Ba. Ini Bi. Bi. Ya. Kata ini sama dengan yang ini. Kobarin. Ya. Cuma ini tidak pakai Ba yang kita kenal sebagai Harpujar. Sedangkan ini pakai Ba yang kita kenal sebagai Harpujar. Jadi Bi Kobarin gitu Pak. Kobarin. Bi Kobarin. Kenapa? Kobarin karena dia tidak ada Aliplam di awalnya. Kalau Ikti bisa jadi Iktah nggak Pak Guru? Ikti bisa jadi Iktah. Nanti ini seperti ceritanya ini nih. Seperti ceritanya Solla. Bagaimana bentuk perintahnya Solla? Solli. Nah gitu ceritanya nih. Ada peristiwa. Peristiwa pada Ikti itu seperti yang terjadi pada kata Solli. Itu Likulinnya Likulin itu Pak. Likuli atau Likuli Pak? Likuli. Likuli. Ya. Likul Lijum Latin. Pakai tasvid ya Pak? Pakai tasvid. Pakai tasvid. Pakai Likulin. Pakai itu ya. Likuli. Jadinya di sini Likuli. Tapi kalau Likulin masih mending ya. Kalau Likulin masih mending. Karena di sini ada Lam. Lam yang kita kenali sebagai Harpujar. Kemudian ada kata Kul yang tidak ada Alif Lamnya. Sehingga kalau sementara misalnya mau dibaca Likulin boleh. Itu artinya ada ilmu yang masih dipakai. Tapi kalau pasnya sih Likuli Jum Latin. Dengan ilmu apa? Dengan ilmu yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Jum Latin. Mislin. Mislin apa? Ini ilmu temenan Bu Yanti. Ini ada Alif. Ilmu temenan. Ada Alif. Sebelum Alif huruf Fah. Maka gitu pakai ilmu temenan. Bagaimana cara membaca Fah yang paling mungkin? Temannya Alif apa? Fah. Ya. Jadi dibacanya Fah. Misalun. Kalau mislin. Sebelumnya berarti. Kalau begini. Kalau begini tulisannya. Misalun. Kalau ini boleh nih. Seperti cara membaca tadi. Mislun. Misalun. 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 Misalun gitu ya Pak? Yang kanan ini. Yang kanan yang ada tertulis di buku itu Misalun. Tapi kalau yang ini Misalun. Misalun. Apa ilmunya kok di sini Misalun Pak Guru? Ini hidup mati. Hidup mati. Ya. Misalun. Orang Arab itu gak bisa begitu. Semuanya hidup. Apalagi gak cocok juga semuanya mati. Tetapi kalau di Misal. Ini kan ada Alif yang mati. Jadi ada unsur itunya dia. Sebelumnya turun dulu baru naik. Jadi itu tuh irama lagunya. Irama lagunya. Lagunya orang Arab begitu. Hidup mati. Hidup mati. Hidup mati. Hidup mati. Sekarang hidup. Nanti mati. Hidup lagi. Atau tuh naik turun. Naik turun. Dinamis jadinya. Bahasa itu jadi dinamis. Pak Guru balik lagi. Boleh gak ya? Bihoyrin. Bihobarin. 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 Oh iya iya. Bihobarin. Iya. Tapi itu Bihoyrin. Bihobarin. Pak Guru yang tadi ikti. Itu saya berpikirnya. Ata yak ti. Bagaimana? Tadi ikti itu saya pikir. Ata yak ti. Ita. Iya. Ata yak ti ya ternyata. Ata. Lupa. Iya. Ata yak ti. Yak ti-nya kan yang tadi di sini. Iya. Ina yak ti ya. Ata yak ti ikti. Ikti. Itu gitu. Ikti. Baik. Jadi. Kalau tidak ada. Tidak pakai alitlam. Dibaca tanwin. Iya. Itu dasar. Itu dasar. Nanti akan ada. Dan kelanjutannya. Kalau tidak pakai alitlam. Dibaca tanwin. Kecuali titik-titik. Dan titik-titik. Itu nanti ada ilmu-ilmu yang lebih lanjut. Nanti insya Allah. Setelah kita belajar ini. Pada pelajaran berikutnya. Akan kita temukan. Akan kita temukan pembahasan itu. Tapi ini dulu ya. Supaya jangan terlalu banyak yang di ini. Terlalu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Dalam arti. Biarlah kita cicil. Biar kita cicil. Satu demi satu. Aturan-aturan tersebut. Sehingga kita nanti. Pada saat kita membaca teks. Yang lebih tinggi lagi. Itu kita enggak harus bayar kontan. Kita ini berasa berat. Membaca bahasa rap ini. Karena kita ngebayarnya kontan. Baca satu kalimat. Kita pikirin panjang pendeknya. Karena belum lunas nih panjang pendek kita. Baca satu kalimat. Kita pikirkan dia ini. Pakai tanwin atau tidak. Karena itu belum lunas. Ibarat kata kita enggak bisa leluasa bergerak. Ini karena masih banyak yang hutang-hutang kita. Yang belum kita lunasi. Sembari baca, sembari mikir Pak soalnya. Itu yang saya bilang itu. Jadi itu dibayar. Maka dicicil. Caranya seperti tadi. Panjang pendek. Dibiasakan saja. Dibiasakan saja. Sampai akhirnya nanti. Dan memang kita paham bahwa ini memang tidak. Bukan sesuatu yang simsalabim. Yang penting bahwa ada kesadaran. Ada pengetahuan. Kemudian nanti jadi kebiasaan. Seperti apa? Ibu-ibu coba. Dulu waktu kita kecil. Soal kalau kita ketemu sama orang lain. Salam itu dari mana coba. Itu kan karena dari orang tua. Ayo salim deh. Besok juga ketika ketemu orang tua. Salim deh. Besok ketemu orang lain juga. Salim. Lama-lama kan kita tahu bahwa. Oh cara kita kalau bertemu dengan orang lain. Yang lebih tua dari kita. Dengan salam. Itu instruksinya salim. Sesudah kita tahu belakangan kan akhirnya jadi kebiasaan. Tidak mikir-mikir lagi. Dan kita apa? Ingat kata orang tua kita kalau sudah bisa begitu. Duh pintarnya. Tidak usah disuruh salim. Langsung salim. Tapi insya Allah kita akan meniru dari orang tua kita. Kesabaran orang tua kita. Entah berapa kali gitu ya. Untuk mengajarkan kita supaya salam. Dengan orang yang lebih dewasa. Maka sekarang jadi kebawa kan. Pengaruh ya. Udah corona tetap aja kalau mau ketemu sama orang. Mau salim. Jangan-jangan. Itu karena apa? Sudah melekat betul di dalam benak kita itu. Bahwa ketemu orang ya salam. Sampai akhirnya sekarang kan kok enggak enak gitu ya. Kok enggak enak gitu kalau ketemu kok enggak sama. Jadi sebagaimana halnya juga begitu Ibu-Ibu. Kalau dulu ya waktu kita awal belajar saya juga mengalami. Membaca bahwa kalau dia pakai alip lam itu enggak boleh bertanwin. Kok bilang kok itu ya kok berat ya rasanya kok. Harus dipikirin. Tapi sekarang itu justru kalau enggak begitu jadi berat. Karena sudah biasa gitu. Oke baik Ibu-Ibu. Itu dia beberapa bahasan. Nah sekarang silakan. Kalau sekarang satu orang satu nomor ya. Satu orang satu nomor. Satu orang satu nomor. Ini pas betul. Karena kita peserta Zoom sore hari ini ada 11. Termasuk saya di dalamnya. Maka Ibu-Ibu, Bapak, Masing-masing mendapat bagian satu nomor. Lalu kita bahas. Yang berbeda nanti boleh dibaca. Tapi yang akan membaca secara bergiliran. Sebagai katakan sebagai pematri atau pematik. Untuk setiap nomor secara bergiliran. Silakan. Nomor satu siapa yang akan membacakan jawaban untuk nomor satu. Anak. Iya baik. Silakan Pak UU. Apa jadinya? Al-Khori Totul Jamilatu Kanak Shati. Apa itu maknanya? Peta yang bagus itu seperti lukisan. Seperti? Lukisan. Iya bagus. Ketemu di mana Naksati? Di kamus. Bantang. Karena dia enggak populer. Naksah itu enggak populer. Yang populer adalah Naksun. Naksun. Itu sudah seperti itu. Pernah dengar ada Torikoh namanya Naksabandia? Iya. Naksabandia. Itu gabungan dari Naksun dengan Bandun. Jadi Naksun. Lukisan. Ada Bandun. Bandun itu kayak apa namanya? Stem gitu ya. Atau item atau sesuatu gitu. Jadi lukisan yang dibangun atas sesuatu itu. Kalau digabung jadi Naksun Bandun. Gabung jadi Naksabandia. Naksabandin. Jadinya Naksabandia. Oke. Bagus Pak UU. Yang lain apa? Jawaban yang dia. Yang ini. Untuk nomor satu. Yang lain coba. Standar aja. Alal Maktabi. Boleh. Oke. Yang lain? Alal Jidari. Boleh. Al-Quritoh, Al-Jamilah, Al-Jidari. Coba yang lain bacakan apa yang sudah dibuat jawabannya. Al-Al Maktabi. Bagaimana jawabannya? Pak UU dan Ibu-Ibu yang turut serta mengabarkan kita jawaban untuk soal latihan nomor satu. Kita pindah ke nomor dua. Silahkan berikutnya. Siapa yang nomor dua? Saya Pak. Saya coba. Bu Fawzia. Silahkan. Al-Masjidu wa si'umun amam al-ba'iti. Coba ulangi lagi. Al-Masjidu wa si'umun amam al-ba'iti. Oke. Bagus. Coba Ibu amati itu contohnya. Ini contoh yang Ibu tiru. Contoh pertama apa contoh kedua? Enggak. Al-Masjidu wa si'umun. Yang pertama ya Pak. Sebenarnya yang Ibu contoh adalah yang kedua. Yang Ibu contoh tadi sebenarnya adalah yang kedua. Kenapa? Karena kalau yang pertama itu khobarnya satu kata. Ingat ya latihan kita adalah pertama khobarnya diubah menjadi sifat. Jadi ada perubahan ya. Lalu kedua setelah mengubah khobar yang ada pada latihan menjadi sifat. Kemudian yang kedua kita genapi dengan khobar. Karena tadi kan khobarnya sudah berubah. Jadi tidak ada lagi khobarnya. Menggenapi dengan khobarnya ada dua pilihan. Ada yang satu gitu. Ada yang satu seperti hadirun. Ada dua kata seperti alal maktabi. Coba Ibu baca contoh yang Ibu buat tadi apa? Al-Masjidu wa si'umun amam al-baik. Oke. Itu kan ada dua jadinya khobarnya. Ada amamah dengan al-baik. Al-baik. Coba Ibu amati ya. Contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Disini al-mustaratu towilatun. Khobarnya apa? Towilatun. Iya baik. Berubah menjadi apa di kalimat berikutnya? Coba lihat perintah soal. Apa katanya? Berubah menjadi apa? Sifat. Nah coba sekarang Ibu perhatikan lagi. Apa yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi? Pada kata towilat. Ketika dulu dia masih gadis dan ketika dia sudah menikah. Ibaratnya begitu. Berubah status nih. Dulu masih gadis, masih perawan. Kalau si Ayu masih ting-ting. Sekarang sudah kunting. Karena sudah menikah kan. Jadi dulu ting-ting, calang bunting. Nah itu jadinya dulu sebagai khobar. Towilah. Dulu sebagai khobar. Nah sekarang menjadi na'at. At-towilah. Apa Ibu bisa mengamati apa perubahan yang terjadi? Towilah. Apa terlihat perubahan di situ? Kalau enggak kelihatan berarti dia itu kurus. Berarti kurus enggak kelihatan. Yang kelihatan jadi. Coba Ibu perhatikan. At-towilah ada alip lamnya? Tidak. Ada. At-towilah ada alip lamnya? Tidak. Ada. Ini benar-benar kurus ini. Jadi enggak kelihatan. Sudah hamil apa belum. Benar-benar kurus ini. Jadi ini coba diperhatikan lagi ya. Ini ada alip lamnya. Sedangkan di sini tidak ada alip lamnya. Mengapa begitu? Kalau di kanan tidak ada alip lam. Karena memang khobar. Khobar itu pada dasarnya tidak pakai alip lam. Lalu di kiri kenapa pakai alip lam? Karena statusnya jadi na'at. Kalau namanya na'at, mengikuti yang sebelumnya. Al-Masjidul Wasya'u Amma Malbaithi. Ulangi. Al-Masjidul Wasya'u Amma Malbaithi. Alip lamnya. Dilatih alip lamnya. Al-Masjidul Wasya'u Amma Malbaithi. Iya. Oke. Bagus. Apa itu maksudnya? Masjid yang luas itu. Ada di depan rumah. Oke. Bagus. Terima kasih. Yang lain. Ada yang mau membacakan untuk kita dengarkan? Jawabannya untuk nomor dua. Al-Masjidul Wasya'u Amma Malbaithi. Iya. Baik. Yang lain. Al-Masjidul Wasya'u Amma Malbaithi. Al-Masjidul Wasya'u Amma Malbaithi. Amma Malbaithi. Jangan lupa Abu Yanti. Amma Malbaithi. Jangan lupa Abu Yanti. Amma Malbaithi. Amma Malbaithi. Amma Malbaithi. Amma Malbaithi. Jangan lupa Abu Yanti. Berikutnya. Ada lagi. Berjangan gangguin. Nenek belajar. Nggak bisa. Yang lain ada lagi. Ada. Oke. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nomor tiga. Siapa? Nomor tiga. Ras. Silakan, Bu Ras. Asurotu kabirotun. Asurotu kabirotu alal jidari. Iya. Bagus. Apa maksudnya? Gambar yang, gambar itu besar. Gambar yang besar itu di atas dinding. Bagus. Yang lain? Oke. Kalau tidak ada, yang lain? Kita lanjut ke nomor empat. Siapa yang nomor empat? Nomor empat siapa? Bu Itoh, silakan. Luar, silakan. Suara. Pasari. 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 Bustani. Ulangi. Al-Majilu. Kabihun. Pasari. Pasari. Iya. Bagus. Coba perhatikan lagi tadi apa yang kita jelaskan kepada Bu Fauzia. Coba. Iya, baik. Jadi itu ya. Dengan demikian, dulu kita pernah mengatakan bahwa alip lam itu tidak mengubah arti. Betul. Betul, tidak mengubah arti, tetapi dia bisa mengubah status. Maka alip lam itu penting. Dalam bahasa Arab, alip lam itu penting. Bahasa Arab kan, mau ada alip lam apa enggak kan sama saja maknanya Pak Guru. Betul. Kobihun jelek. Al-kobihu juga jelek, tapi statusnya bisa berubah. Statusnya berubah antara sebelum dia ada alip lam dan setelah itu. Coba sekali lagi Bu Ito. Ia, apa maknanya? Ia, baik. Yang lain ada yang mau membacakan? Jawaban nomor empat yang sudah disiapkan. Yang lain. Anane. Ya, Pak Wu, gimana? Nomor empat. Anane. Al-manzilul qobihu wasikun. Ia, bagus. Tapi wawunya enggak panjang. Wasikun. Coba, wawunya enggak panjang. Al-manzilul qobihu wasikun. Iya, wasikun. Bukan wasikun. Berbeda dengan wasikun. Ini wasikun. Oke, yang lain. Iya, wasikun. Wasikun. Siapa? Saya, Pak Guru. Iya, kita dengar. Al-manzilul qobihu nazifun. Iya, ini mah berkebalikan ya. Kalau Pak Wu, rumah jelek, kotor. Kalau Bu Eti, lima rumah jelek, bersih. Bersih, biar jelek. Ini orangnya, aku bersihan walaupun belum di, itu. Baik. Berikutnya ada lagi? Nomor empat, versinya. Al-manzilul qobihu waro asuki. Iya, bagus. Oke, karena itu biasanya enggak ini. Biasanya bukan rumah permanen biasanya. Itu ditempat hanya untuk pedagang, berdagang sementara, gitu. Oke, berikutnya. Lain ada? Ada, Pak Guru. Bagaimana? Bu Sur, bagaimana? Nomor empat. Al-manzilul qobihu. Al-liplam, al-liplam sifatnya. Al-manzilul qobihu. Ada al-liplam. Jangan lupa, al-liplam. Enggak bertanggung. Jawabannya, al-liplam. Ininya, al-manzilul qobiyun. Terus jawabannya, al-manzilul qobihu waro al-jamiati. Iya, baik. Oke, berikutnya. Sekarang kita ke nomor lima. Nomor lima? Nomor lima, Nabila, Pak. Silakan. Coba diperhatikan. Lebih teliti lagi. Ada yang belum pas. Tidak pakai tanwin. Kalau pakai al-liplam. Kalau pakai al-liplam, enggak pakai tanwin. Tidak pakai al-liplam. Tidak pakai al-liplam. Tidak pakai al-liplam. Ya, asyulukul. Asyulukum. Muntaliun. Un, gitu ya. Muntaliun. Muntaliun al-maktabi. Nah, kalau ini jadi na'at. Kalau na'at, dia harus pakai al-liplam. Karena dia na'at bagi muntada. asyulukul muntaliun al-maktabi. Iya, baik. Apa maknanya? Bu, apa itu bu? Bu, tak. Penuh di atas. Di atas meja. Iya. Oke, bagus. Oke, yang lain ada? Ada, Pak. Apa? Asyulukul. Ini, apa namanya, pertanyaannya? Asyulukul. 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 Mumtaliun. Tapi, Asyulukul. Mumtaliun. Vil mustasvi. Vil mustasvi. Vil mustasvi. Vil mustasvi. Vil mustasvi. Apa maksudnya? Kotak. Kotak yang bagaimana? Kotak yang penuh di rumah sakit. Iya, baik. Penuh dengan apa? Dengan obat COVID. Obat COVID. Dia konteks banget. Oke, bagus. Kita ke nomor enam. Siapa nomor enam? Saya pengguruh. Tadi Pak UU. Nomor enam siapa? Iya, saya pengguruh. Bu Nuri, silakan. Azuja jatul farigotu filmaqbahhi. Pulangi. Azuja jatul farigotu filmaqbahhi. Coba, terdengar di saya farigotu. Apa? Karena persoalan sinyal ya. Azuja jatul farigotu filmaqbahhi. Iya, baik. Tadi sih terdengar farigotu. Apa maksudnya? Kotol yang kosong itu di dapur. Iya, baik. Filmaqbahhi. Ini saya ingat Bu Sri Lestari kalau ini. Al-matbah. Al-matbah. Yang lain ada, nomor enam? Apa? Saya, Pak. Silakan, Bu Sri. Apa nomor enam? Azuja jatul farigotu. Eh, Azuja jatul farigotu ala min sodati. Min dodati. Iya, baik. Apa maksudnya, Bu? Maksudnya botol yang kosong itu, eh, botol yang kosong itu di atas meja. Iya, baik. Kita lanjut. Nomor tujuh. Siapa sekarang yang belum? Nomor tujuh. Satu orang dan satu nomor mengawali. Iya, Pak Guru. Iya. Silakan, Bu Eti. Al-amilu nasi tu aminun. Ulangi. Baca soalnya dulu. Al-amilu nasi tu. Kalau tidak pakai alif lam, bagaimana? Al-amilu nasi tu. Iya, bagus. Jawabannya? Al-amilu nasi tu aminun. Itu ya. Alif lam, kalau dengan nun, bagaimana jadinya? Al-nasi tu. Bagaimana alif lam, kalau dengan nun? Al-amilu nasi tu aminun. Iya, itu harus dilatih, kalau dengan nun jadinya an. An, bukan al. Bukan alna, tapi an. An-nasi tu. Coba ulang. Al-amilu nasi tu aminun. Shinnya panjang, shinnya panjang. Ada iya sesudahnya. Al-amilu nasi tu aminun. Mim-nya panjang. Al-amilu nasi tu aminun. Iya, baik. Apa maksudnya? Pekerjaan yang rajin dan jujur. Ulangi apa? Apa? Pekerjaan yang rajin. Pekerjaan yang rajin dan jujur. Dan-nya dari mana dan-nya? Pekerjaan yang rajin dan jujur. Pekerjaan yang rajin itu. Begitu. Pekerjaan yang rajin itu. Jujur. Baik. Yang lain ada, nomor tujuh. Al-amilu nasi tu najihun. Iya, bagus. Yang lain? Al-amilu nasi tu khisuki. Iya, baik. Oke, baik. Nomor delapan sekarang. Siapa? Giliran untuk nomor delapan. Ibu Sri Lestari belum. Ibu Yanti belum. Tadi udah, Pak. Tadi ibu ikut untuk soal orang. Yang mengawali belum. Assalamualaikum. Ada selanjutnya Ulangi Iya baik apa maknanya Pohon yang ber Pohon yang berbuah itu Di kebun Iya oke bagus Ada dua nomor lagi yang belum Ada Bu Yanti dan ada Bu Sri Lestari Atau ribu deh Pak Silahkan Atau ribu Arasibu Arasibu apa ya Sudah Belum tahu ya Coba Ibu buka Itu ya Daftar kata di bagian akhir buku Untuk pelajaran yang ketujuh Ini kalau ada Syakalnya itu indikasi Bahwa itu kata baru Yang terakhir Bu Yanti Ada Atau 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 Irotu Ia itu orang Dari 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 Atun Ya baik Berubah menjadi apa Atau 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 Iratu Atau Atau Iratu Asari Atu Asari Atu Apa ya Ibu mau Mau beli air Ya Allah Insya Allah Belum Tak tahu Belum Belum Baik Baik Nanti dicari ya Pasangannya Ibu-ibu Bapak Yang Kami Hormati Dengan berakhirnya Latihan Dari Yang gak tuntas Walaupun gak tuntas Tapi sudah ada usahanya Dari Ibu Sri Lestari Dan Ibu Arianti Berakhir sudah Pelajaran kita pada sore hari Kecuali kalau ada yang mau ditanyakan Boleh kita Komentari dulu pertanyaannya Sebelum kita Berakhir Rosibun itu lawan dari Najihun Gagal Rosibun itu lawan dari Najihun Gagal Gagal Yang lain Ada Ato Iroh Itu di Apa Di Apa namanya Di pondok cabai Di dekat rumah Ibu itu Itu ada Bandaranya itu Yang punya Pesawat terbang Ato Iroh disitu Pesawat terbang Lapangan pesawat terbang ya Pak Pesawat Kalau To Iroh Bukan Belum punya ini Belum punya Itu mah pesawatnya Kalau lapangannya ada di pondok cabai Di dekat rumah Ibu Yanti Kalau yang kita punya disini Ato Iroh saja Kalau dibilang Kodimun bisa Ato Iroh Apa Lama Kodimun Boleh Boleh Sariah itu Bapak Guru Sariah itu Bandingan Kalau Ato Iroh Dengan Getek Ato Iroh Itu Kalau Dia terbang Sariah Cepat Jadi apa Pak Artinya Pak Nanti dibayangkan Bu Dibayangkan Melayang Melayang begitu Bagaimana Pak Iya Nanti dibayangkan Dibayangkan saja Bahwa Ato Iroh Kalau terbang Dia Sariah Enggak kayak Getek Kalau nyebrang kali Jadi Cepat Jadi Apa Kalau ditambahin Apa Kodimun Bagaimana jadinya Kodimun Bagaimana jadinya Alakodimun Bagaimana jadinya Coba dibaca ulang Ato Iroh Jangan ditukar Ato Iroh Ato Iroh Ato Iroh Kalau Kodim Belum cocok Karena Kalau Mubtadaknya Muanah Kobarnya juga Muanah Itu tuh Memang bahasa Indonesia Kita gak punya Aturan begitu Ditambahin Marbuto gitu Ya betul Ya betul Kodimacun 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 Ya terima kasih Baik Alhamdulillah Ibu-ibu Bapak kita sudah Berlatih Alhamdulillah Masing-masing Sudah Menyampaikan Apa yang Sudah dipersiapkan Kalau tadi Terkesan Kurang maksimal Karena ada beberapa Nomor yang Minim peminat Ini dugaan saya Karena Beberapa orang Sibuk Luar biasa Sehingga gak sempat Untuk Menyiapkan jawabannya Terlebih dahulu Untuk pertemuan berikutnya Insya Allah Kita akan Membahas Latihan yang Berikutnya Ibu Bapak sekalian Hak Ini Pertanyaan Jadi pahami dulu Maksud pertanyaan ini Lihat Cara membacanya Maksudnya apa Lalu coba Buatkan Jawaban yang Sesuai Untuk Masing-masing Pertanyaan Gitu ya Latihan hak kita Ini latihan terakhir Dari pelajaran kita Yang ke Tujuh ini Tujuh Karena Setelah itu Nanti kita akan Pindah ke pelajaran Lapan Latihan terakhirnya Adalah Ini Ada pertanyaan Ada berapa Pertanyaan Ada sepuluh Ada sepuluh Pertanyaan Siapkan jawaban Untuk sepuluh Pertanyaan Pertanyaan Jawaban Gitu ya Pak Ya Baik Gitu ya Pertanyaannya sudah ada Tinggal jawaban yang dibuat Tetapi kita harus Bisa Membaca dengan benar Pertanyaan maupun Jawabannya Bisa dipahami Ibu-ibu Mudah-mudahan Ada Waktu yang bisa diluangkan Diluangkan untuk Mengerjakan latihan Sehingga Yang tadi Saya pelajarannya itu Tidak Ada Disambung Keterangan yang berikutnya Gitu loh Pak Jadi cuma Itu aja Keterangan Begitu aja Iya Baik Terima kasih Ibu-ibu Bapak Mari kita syukuri Apa yang bisa kita Pelajari Pada Sore hari ini Dengan Hamdalah Alhamdulillah Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Astagfiruka Waduhu Ilahi Terima kasih Terima kasih Pak Guru Sampai bertemu lagi Pekan depan Dan sehat semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh